hai halo hai hai halo jumpa lagi dengan ibu masih di pembelajaran kita sejarah wajib oke mungkin nanti kamu mendengarkan suara-suara bising dari kendaraan yang lalu lalang itu karena ibu dekat dengan pinggir lintas pasar ya jadi atau jalan raya jadi maafkan ya nak oke apa kabar kalian nak ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat mari kita sama-sama doakan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu supaya kita bisa masuk seperti biasa di sekolah kita tercinta oke seperti yang kamu lihat di PowerPoint ibu atau di slide ibu kita akan membahas tentang organisasi keagamaan pada masa pergerakan nasional dimana di petul sebelumnya kita telah membahas tentang organisasi-organisasi kebangsaan atau yang bersifat kebangsaan bukan bersifat agama jadi sewaktu itu ada budi utomo ada eh partai PKI ada juga perindo dan lain-lain ada kalau tidak salah ada 10 partai atau 10 organisasi sekarang kita akan membahas organisasi keagamaan yang pertama ada Muhammadiyah kalau kita mendengar kata Muhammadiyah berarti ini adalah gerakan yang dibawakan oleh agama Islam yang beraliran Muhammadiyah organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun pada tanggal 18 November 1912 asas perjuangan adalah Islam dan kebangsaan jadi mereka membawa agama Islam tetapi tujuannya untuk bangsa Indonesia sifat organisasi Muhammadiyah adalah bergerak di bidang keagamaan pengklik-klikan ini kurang tahu ibu matanya pengklik-klikan ini dan sosial budaya ada bidang agama ada sosial budaya yang menjuru pada tercapainya kebahagiaan lahir dan batin termasuk juga kemerdekaan kita berarti saat kita merdeka kita sudah bahagia lahir dan batin tidak tertekan lagi itu maksudnya maksud dan tujuan dalam anggaran anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terujuk masyarakat Islam yang sebenarnya Muhammadiyah merupakan gerakan reformasi Islam Muhammadiyah berusaha menghapuskan bidah, tahayul, dan taklid mungkin ibu yang tahu cuma tahayul atau percaya pada yang goib-goib mungkin itu kalau taklid sama bidah ibu kurang tahu mungkin bisa kalian berdiskusi dengan kawan kalian yang beragama Islam yang ada di dalam masyarakat Muhammadiyah berani melahirkan pemikiran sehat murni dengan dasar Al-Quran dan hadis seperti itu atau berdasarkan kalau yang agama Kristen berdasarkan hukum Taurat dan juga Al-Kitab yang selanjutnya ada Nahdlatul Ulama ini juga sebenarnya kalau kita dengarkan ini adalah gerakan Islam yang bagian NU-nya tadi Muhammadiyah ini NU-nya Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiaiha Jihassim Ashari di Surabaya pada tanggal 21 Januari 1926 beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jentak asas Nahdlatul Ulama ini adalah Islam Kebangsaan Indonesia NU- ini bersifat non-politik dan bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, dan budaya tujuan pendirian dari NU- ini adalah menegakkan syariat Islam berdasarkan mesab syafi'i ini kurang ngerti, mungkin kamu tanyakan yang agama non-muslim bisa tanyakan kawannya yang muslim ya atau yang Islam tujuan itu ditempuh dengan cara memelihara hubungan baik dengan ulama-ulama empat aliran yang terdapat dalam paham tradisional keempat aliran tersebut adalah masyarakat tersebut adalah syafi'i, maliki, hanapi, dan hambali cara lain yang ditempuh adalah dengan mendirikan sekolah pondok pesantren serta mewujudkan pemikiran reket untuk berjuang mencapai kemerdekaan jadi semua, walaupun dia beraliran agama tapi mereka juga ada keinginannya untuk membantu Indonesia keluar dari keterpurukannya atau membantu Indonesia merdeka, seperti itu selanjutnya, dalam kongres yang laksanakan pada tahlin 1928 di Surabaya, Nadatul Ulama menentang adanya pemburuan dari kaum modernis NU memandang bahwa kaum Islam reformis dalam beberapa hal bersikap seperti kaum nasionalis yang tidak berdasarkan pada agama Nadatul Ulama mempunyai pengaruh besar terutama di Surabaya daerah yang berdekatan dengan keresidenan Kediri, Bojonegoro, dan sekitarnya jadi NU ini gerakannya itu meluas tetapi lebih kuat pengaruhnya di Surabaya karena dia didirikan di Surabaya, seperti itu yang selanjutnya adalah Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI kamu baca, PERMI adalah nama organisasi hasil peleburan dari Sumatera Tawalib yaitu suatu organisasi Islam yang bercorak nasionalis radikal jadi dia beragama Islam tapi gerakannya sedikit radikal kenapa dikatakan sedikit radikal? karena mereka berani dengan gegahnya menantang penjajah seperti itu, ingin sekali mengusir penjajah pada mulanya PERMI bergerak di bidang sosial tetapi sejak tahun 1932 berubah menjadi partai politik yang radikal yang berhaluan non-kooperatif Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI bertujuan mencapai Indonesia Merdeka PERMI mempunyai pengaruh yang luas di Sumatera kegiatan aksinya di Sumatera meliputi daerah Tapanuli kalau sekarang Tapanuli tahu Si Borong-Borong Tapteng, ada tiga Tapanuli Tapanuli Utara, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah Bukit Tinggi, dan Palembang karena aksinya yang keras PERMI juga mendapat tekanan dari pemerintah kolonial Belanda karena mereka terlalu berani Pemimpin-pemimpinnya termasuk Mukter Lutfi ditangkap dan dipenjarakan Akhirnya pada tanggal 11 Oktober 1937 PERMI dibubarkan Seperti itu Selanjutnya ada Mukta'ul Anwar Mukta'ul Anwar pada awalnya merupakan Madrasah yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1916 diserang Jawa Barat oleh Kihai Haji Abdul Rahman atau Kihai Haji Mahmud Yasin Kihai Haji Daud dan Kihai Haji Arsyad lembaga ini bertumpu pada tradisi Islam yang muncul kesedaran nasional Banten yang pernah melahirkan dua ulama besar pada akhir abad 19 yaitu Sheikh Nawawi Al-Batani dan Sheikh Abdul Karim Pengaruh Umat'ul Anwar tidak begitu luas hanya beberapa wilayah diserang pada gelang, lebak, dan tanggerang seperti itu kamu baca selanjutnya selanjutnya kita akan masuk ke perkumpulan Katolik jadi tadi semua ada pergerakan yang landas agama Islam sekarang kita masuk ke agama Katolik perkumpulan Katolik didirikan oleh J. Kasimo pada tahun 1925 di Yogyakarta yang berkumpulan politik Katolik Jawi jadi tujuannya untuk memajukan Indonesia makanya ibu katakan walaupun dia membawakan agama Islam Kristen Katolik semuanya itu bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari tekanan penjajah pada tahun 1938 PPKD atau perkumpulan politik Katolik Jawi mengganti namanya atau berganti nama menjadi Partai Persatuan Katolik Indonesia atau PPKI untuk memperbesar pengaruhnya PPKI menggalang kerjasama dengan perkumpulan Katolik lain jadi setelah mereka berhasil perkumpulannya dari tadi PPKD diubah menjadi PPKI untuk memperluas pengaruhnya baru mereka bekerjasama lagi untuk memperbesar pengaruhnya untuk itu dibentuklah Badan Pertalian Katolik atau BPK bukan Babi Panggang Karo BPK yang dimasuk adalah Badan Pertalian Katolik atau Badan Persaudaraan antar umat Katolik seperti itu bukan Babi Panggang Karo yang memadahi dan mengatur anggota dalam lapangan sosial ekonomi kerohanian dan lain-lain jadi mereka bergerak di bidang sosial ekonomi dan kerohanian kenapa kerohanian karena agama memang tujuannya untuk memperbaiki rohani manusia yang terakhir ada Perkumpulan Kristen apa bedanya Katolik dengan Kristen Katolik memang beda dengan Kristen adalah dua aliran yang berbeda Perkumpulan Kristen lahir pada tahun 1929 di Jakarta dengan nama Perserikatan Kong Kristen atau PKC ada pun tokohnya ada antara lain CRM Noto Sutarso Mister Syarifuddin dan Mister Sawiji PKC berkehakiran bahwa Indonesia akan merdeka walaupun berangsur-angsur mereka ini anggota perkumpulan Kristen ini mereka yakin bahwa Indonesia akan merdeka tetapi tidak dengan praktis jadi Indonesia akan merdeka secara berlahan-berlahan karena perjuangan orang Indonesia atau kegigigian orang Indonesia itu sendiri oleh karena itu Perkasrat harus menjadi parlimen untuk menggalang kerjasama antar perkumpulan Kristen atau menggalang wadah atau membuat wadah untuk perkumpulan orang-orang Kristen di Indonesia saat itu maka dibentuklah Federasi Perkumpulan Kristen Indonesia atau yang disebut disingkat dengan FPKI tahun 1930 si F. Lau mendirikan Partai Kaum Masehi Indonesia atau PKMI yang bersifat nasionalis yang itulah nanti yang membuat atau yang berjuang yang membantu atau saling mendorong untuk Indonesia meraih kemerdekaannya jadi tadi ada Nadatul Ulama ada Muhammadiyah ada lagi dua lagi tadi lupa ibu tetap itu perkumpulan kaum muslim berkumpulan Kristen dan juga perkumpulan katolik mereka memang membawa agama tetapi tujuannya adalah untuk sama-sama membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda atau dari penjajah kolonial yang sangat saat itu sangat keji atau sangat jahat atau sangat tega terhadap bangsa Indonesia oke sampai disini ibu jelaskan mungkin kita minggu depan akan membahas tentang organisasi organisasi pemuda yang berjuang atau pada masar nasionalisme Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan oke sampai disini ibu jelaskan see you goodbye bye bye